Ya, terkait dengan bencana longsor yang menimpa Purworejo, memang BNPB mengatakan bahwa ada tiga prioritas, diantaranya pencarian korban hilang, menangani masyarakat yang terdampak, dan juga upaya mitigasi struktural dan juga non-struktural. Kita akan bahas sebenarnya bagaimana upaya yang akan ditempuh bersama dengan, disini sudah ada Bapak Bernardus Wisnu Wijaya, selaku Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan BNPB. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dan juga sudah terhubung bersama kami ada Pak Agus Bastian, selaku Bupati Purworejo. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mbak Sanas. Selamat pagi. Mungkin saya pertama ingin tahu dari Pak Agus terlebih dahulu mengenai update di sana, saat ini situasi seperti apa, Pak Agus? Ya, sekarang situasinya sudah mulai terkendali, dan jalan juga sudah normal kembali, jalan-jalan, dan sudah dilakukan pembersihan lokasi. Pak Agus, hingga saat ini sebenarnya sudah adakah langkah yang diambil oleh Pemkap Purworejo begitu untuk meminimalisir dampak bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di Purworejo? Ya, kami sudah mengambil langkah-langkah, yaitu pertama, apa namanya, mengevakuasi korban, dan tentunya juga mitigasi, dan sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam rangka pengungsi, pengungsian, begitu. Oke, dan terkait dengan kebutuhan hingga saat ini, kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi dan juga yang masih dibutuhkan, begitu di sana, Pak? Ya, sekarang yang masih, sebetulnya kebutuhannya semua sudah terpenuhi, dan mungkin barangkali jika ada yang membantu, air mineral, mungkin kemudian makanan siap saji, dan yang terpenting adalah, apa namanya, trauma healing. Ya, trauma healing kemarin juga seperti yang dilakukan oleh Kak Seto, juga di tempat pengungsian, gitu. Oke, trauma healing ini akan langsung, akan terus dilakukan sampai kapan, Pak? Ya, trauma healing ini akan kita lakukan sampai dengan pengungsi kembali ke tempat, apa, semula. Oke. Begitu. Apakah sudah ada tafsir dari kerugian yang terjadi di sana, Pak? Sudah, ya, kita perkirakan sekitar 15 miliar, 15,5 miliar kerugian yang terjadi pada bencana untuk kali ini. Oke. Pak Agus, Pak Agus, saya penasaran, Pak, karena di sini dikatakan memang lahan atau wilayah yang memang terkena dampak longsor ini, dikatakan wilayah yang memang rawan, begitu. Apakah sudah ada warning ataupun peringatan yang sudah diberikan sebelum terjadi bencana seperti ini? Apakah masyarakat setempat mengetahui, Pak? Ya, sebetulnya kan, apa namanya, pegunungan menoreh ini memang sangat rawan bencana, mengingat struktur tanahnya memang yang gembur dan tidak mengikat. Dan seluruh warga masyarakat sudah diingatkan, sebetulnya ini soal hujan sebetulnya, soal curah hujan saja. Dan sesungguhnya pada waktu ini memang harusnya sudah tidak hujan, tetapi kemudian hujan deras, sehingga memang di luar rencana yang pemerintah melakukan pemberitahuan dini, begitu. Oke, pemberitahuan yang seperti apa sih yang biasanya memang disosialisasikan kepada masyarakat, mengingat bahwa curah hujan saat ini di Indonesia, prediksinya bisa meleset begitu, Pak? Iya, pemberitahuan secara dini memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kita latih tangguh bencana. Dan kami sebetulnya sudah membuat desa-desa tangguh bencana. Jika terjadi bencana, mereka sudah siap untuk memberikan peringatan terhadap warga masyarakat. Begitu. Oke, dan jika masyarakat diberitahu, apakah memang nantinya ada semacam drill begitu, untuk pindah tempat atau bagaimana sebenarnya? Kalau misalnya memang masyarakat sudah diberitahu bahwa akan ada bencana, rawan bencana? Iya, saya kira pasti masyarakat juga akan pindah, karena tempat bencana ini sebetulnya memang yang sekarang terjadi ini memang daerah rawan bencana. Jadi sepanjang pegunungan menoreh ini memang rawan bencana. Dan memang untuk memberitahu mereka ini memang juga harus dengan pengertian yang cukup baik. Karena kalau tidak ya mereka biasanya mereka juga karena tidak pernah terjadi bencana, maka mereka juga kadang-kadang juga bandel juga tidak mendengarkan peringatan yang sudah disampaikan oleh petugas tangguh bencana. Terakhir Pak Agus, apa yang bisa dievaluasi dari bencana kali ini? Singkat saja Pak. Iya, kami tentunya harus lebih paham tentang daerah-daerah rawan bencana, sehingga ketika bencana ini terjadi maka kita akan secepatnya mengambil langkah-langkah sehingga dapat menyelamatkan para korban. Dan barangkali yang terakhir kami ingin bahwa mereka yang terdampak bencana ini segera kita alihkan atau kita relokasi di tempat-tempat yang lebih aman dengan tentunya membangun hunian tetap untuk mereka. Baik, terima kasih Pak Agus Bastian, Bupati Purworejo. Dan saya akan langsung ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, tadi juga sudah diberitahu begitu oleh Pak Agus, sebenarnya ada strategi untuk meminimalisir dampak bencana dan juga ada sosialisasi yang dilakukan. Sebenarnya apa yang salah di sini sehingga bencana masih juga memakan korban yang cukup banyak, Pak? Baik, terima kasih Pak Asanas. Jadi memang bencana itu kompleks ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik dari sisi masyarakatnya, culture-nya, dan kemudian juga ancamannya sendiri juga tadi dikatakan yang biasanya enggak hujan. Juni tahu-tahu ada hujan di sana. Nah, kita untuk menghadapi ini, saya kira prioritas saat ini di BNBP adalah early warning dan strategi mitigasi yang lainnya, baik struktural maupun non-struktural. Itu yang kami siapkan. Dan untuk menghadapi khusus untuk Purworejo ini, saya kira konsentrasi kemarin di pencarian korban, kemudian tadi disampaikan juga Pak Upati bahwa ke depan perlu program-program rehabilitasi rekonstruksi, tapi kita tahu semua bahwa masalah relokasi itu juga tidak mudah. Karena daerah tadi sampaikan bahwa pegunungan Menore, daerah memang terpetakan sebagai daerah yang rawan longsor. Nah, ini juga mesti harus dipetakan lebih detail lagi. Kami juga sudah bekerja sama dengan Lapan dan sebagainya untuk mendapatkan foto-foto satelit terbaru, sehingga penataan ruang menjadi kunci juga untuk ini. Jadi jangan sampai kita relokasi juga menempatkan di tempat yang berbahaya. Jadi halal perencanaan ini mungkin perlu kita matangkan lagi. Oke, tapi sudah adakah Pak sebenarnya skenario peringatan begitu? Kalau memang bencana ini sudah menerjang, apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat harus tahu sebenarnya sudah ada nggak? Jadi early warning yang kita bangun saat ini, ini konsep Bond 2006 ya. Jadi untuk membangun early warning, itu adalah early warning yang sifatnya terpusat pada manusia, people-centered. Nah, ini menarik karena ada empat kuadran utama. Pertama adalah kita memahami ancamannya, dari daerah situ ancamannya apa ini jelas longsor, kita sudah tahu ancamannya. Karakternya kita tahu bahwa kalau hujan beberapa lama, dia akan tidak stabil. Kemudian kita juga memantau risikonya, karena ancaman tadi belum tentu menjadi risiko. Karena ada beberapa titik juga, longsornya besar, tetapi pasti tidak ada rumah. Berarti itu tidak ada risiko, tidak ada yang menjadi korban. Nah, risiko ini kalau memang ada potensi longsor, kemudian ada rumah di bawahnya, ini perlu kita amati juga dalam arti terpetakan. Kemudian yang berikutnya yang menarik adalah risk komunikasi. Jadi begitu kita tahu risikonya seperti apa, kita harus bisa mengkomunikasikan baik dengan pemerintah daerah, pemerintahnya, maupun juga masyarakat. Sehingga mereka betul-betul paham, dan bisa melaksanakan evakuasi, seperti yang disampaikan. Paham saja tidak cukup, sama halnya kalau kita kesehatan, kita tahu bahwa olahraga itu bagus untuk kesehatan, tapi tidak semua orang berolahraga. Mereka mungkin paham, memahami bahwa daerahnya terancam, tapi bagaimana dan apakah ada niat kemauan ini masalah culture atau budaya aman, itu belum tunggu di situ. Tapi sampai saat ini memang komunikasi ini yang menjadi masalah, sehingga masyarakat belum begitu paham. Iya, betul. Karena seringkali juga bahasa teknis berbeda dengan bahasa masyarakat. Jadi masalah sosial juga, tadi saya sampaikan bahwa ini cukup kompleks, tidak hanya masalah teknis, kita sudah tahu memang daerah itu yang terancam. Tapi belum tentu masyarakat juga paham terkait dengan itu, dan mereka juga mau dengan itu. Dan berikutnya yang kuadran terakhir, setelah kita paham, kita harus memang memberdayakan masyarakat untuk mampu tadi berreaksi, merespon, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dan kami punya program untuk itu, tadi sampaikan desa tangguh. Ini sebenarnya intinya tadi, di kuadran 4 tadi, masyarakat kita latih, kita ada pengorganisasiannya, ada championnya, atau jadi tokoh-tokoh yang kita ada pengorganisasian. Kemudian mereka kita latih juga evakuasi mandiri. Jadi mereka juga memetakan sendiri, karena ini keterlibatan masyarakat perlu di sini. Memetakan sendiri jalur evakuasinya di mana, kalau mendengarkan... Kalau masyarakat yang paham gitu ya? Iya, mereka harus paham. Tidak sekedar paham dan mampu juga melaksanakan. Jangan sampai sirine bunyi, mereka bingung mau lari kemana. Nah, prinsip saat ini yang kita pasang beberapa early warning yang paling depan, ya early warning juga bertahap ini. Early warning paling depan, kami bekerja sama dengan Gajah Mada, kita masang khususnya untuk daerah-daerah yang sudah ada retakan. Jadi itu sistemnya ekstensometer, jadi kalau retakan mulai bergerak, itu akan berbunyi. Jadi tahapannya, kemarin sudah early warning, sebenarnya sudah berjalan ya. Mulai dari informasi cuaca, BMKG sudah mengatakan 3 hari ke depan, mulai 17 sampai 20, itu ada cuaca ekstrim. Tapi secepat apa ini masuk ke masyarakat dan mereka paham? Ini juga pertanyaan juga. Untuk kalangan pemerintah mungkin sudah paham, tapi ada yang paham, hanya sekedar melihat, oh akan terjadi pesan, tidak ada aksi dan sebagainya. Ini sudah masuk. Kemudian peringkat dini yang kedua, itu adalah yang sifatnya, begitu hujan sudah jatuh. Ini kami juga pasang beberapa tempat untuk penangkar hujan. Jadi kalau curah hujan sudah melebih ambang yang normal, menjadi tinggi, harus waspada. Mungkin belum terjadi dari longsor. Karena apa? Longsor itu memang sangat sensitif terhadap air hujan. Ini proses alam saja, kalau daerah itu sudah tinggi, kalau kena air terus, dia akan longsor. Makanya harus kita cegah, kita tata. Tidak boleh ada kolam di atasnya dan sebagainya. Tidak boleh ada retakan, harus ditutup karena takut masuk di sana. Itu semua kita lakukan secara teknis. Tetapi yang lebih penting lagi tadi masalah sosialnya tadi. Masalah sosialisasi itu. Masyarakat paham, setelah paham, memang tahu bagaimana bereaksi kalau itu kita informasikan. Oke, artinya ini memang membutuhkan kerjasama baik dari BNPB dan juga pemerintah setempat dan juga masyarakat. Untuk agar bencana seperti ini tidak lagi memakan korban yang banyak. Ini harus suatu gerakan masif ini ke masyarakat juga untuk semacam kampanye lah kita untuk keselamatan. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu yang sudah berbagi di sini. Dan tadi kita juga sudah berbicara dengan Pak Agus, intinya adalah masyarakat memang harus tanggap dan juga aware akan warning atau peringatan yang memang sudah diberikan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Dan juga masyarakat harus mengetahui sebenarnya bagaimana proses evakuasi yang benar jika terjadi bencana. Dan selanjutnya kita akan bicara mengenai informasi penting dan menarik lainnya. Usai Jeddah di Indonesia Morning Show.